Dan berikut ini Pemirsa adalah kampanye yang dilakukan Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3. Kedatangan Muhaimin Iskandar di Gedung Serbaguna Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, disambut ratusan warga. Cahimin hadir dalam acara istigosa kubro, doa dan zikir bersama ulama, relawan, dan warga. Dalam acara tersebut, Muhaimin menegaskan jika pasangan Amin hanya berhutang kepada rakyat dan bukan kepada oligarki. Muhaimin juga mengajak semua pendukungnya bekerja keras di sisa masa kampanye hingga hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang untuk memenangkan pasangan Amin dalam Pilpres. Dari Seragen, Jawa Tengah, Berita Zega, Ziko Fernando, TV One, mengabarkan. Delapan hari menjelang pencoblosan, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini menetangi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeyas, Bogor, Jawa Barat. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini tampak tiba di Cikeyas pukul 9.33 waktu Indonesia Barat. Disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran langsung memasuki rumah untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Setelah pertemuan kurang lebih satu jam, Gibran mengaku sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Presiden ke-6 tersebut selama masa kampanye. Kami senang sekali mendapatkan banyak masukan-masukan, evaluasi, dan yang paling penting tadi adalah bagaimana Pak SBY seorang tokoh berkenan untuk turun gunung terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah sekitarnya. Ini luar biasa sekali. Biasanya kan Ketua Umum yang benar-benar menjalankan tugas kampanye itu, tetapi beliau sendiri turun gunung ya, tadi Mas Gibran beliau menceritakan sudah 85 kabupaten, kota juga beliau kunjungi dan menyapa masyarakat di berbagai daerah, utamanya di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa Pak SBY pun yang sebetulnya sudah veteran di politik, tetap punya kepedulian, ingin menyukseskan perjuangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk juga Partai Demokrat dalam pemilu nanti. Dalam pertemuan selama 60 menit, Gibran mengaku berdiskusi dan menerima masukan terutama terkait permasalahan global yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Celia Alexandra, Teddy TV One mengabarkan. Pasca pengunduran dirinya sebagai Menkopol Hukam, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD langsung tancap gas untuk berkampanye. Senin pagi, Mahfud hadir dalam rembuk rakyat yang dihadiri ribuan simpatisannya di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di hadapan ribuan simpatisan partai pendukung, Mahfud MD berjanji apabila terpilih bersama Ganjar Pranowo menjadi presiden dan wakil presiden, berjanji akan mensejahterakan kaum ibu-ibu agar setara dengan lelaki. Selain itu, Mahfud MD berjanji untuk bantuan sosial agar tepat sasaran. Seharusnya diserahkan langsung kepada kepala desa setempat dan jangan membagikan bansos di pinggir jalan. Kita harus bermartabat di dunia internasional. Harusnya tidak mendapat, karena dia menjadi pegawai, dibawa ke rumahnya sendiri bansos ini. Ada bansos yang dibagi di pinggir jalan, itu tidak boleh. Karena kalau bagi bansos itu dilihat KTP-nya apa benar, kamu miskin apa enggak. Setiap orang lewat, bawa sepeda motor, dikasih bansos itu tak berhak atas bansos. Nah ini semua nanti kami akan membuat KTP-sakti. KTP-sakti itu akan mencatat secara elektronik. Dalam orasinya, Mahfud juga berjanji akan terus memberantas korupsi-korupsi di Republik Indonesia. Pasalnya, dari catatan Mahfud MD sendiri, korupsi di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Dari Pasuruan Jawa Timur, Aris Suprayogi, TV One mengabarkan.